Nah dengan cara tadi bosku Burung yang dari tinggi itu Nah perlahan-lahan Turun Dan menginjak ranting pulut kita Oke selamat sore bosku Sebaiknya Disimak bosku ya Yang pengen cepat nurunin burung Di saat kita mikat bosku Nah kita langsung aja Ke pembahasannya bosku Karena banyak pertanyaan masalah Burung yang susah turun saat dipikat Terutama supportnya yang tinggi Seperti ini bosku Nah oke langsung aja kalian simak Dari awal sampai akhir supaya kalian Tidak agak paham Oke ini semua karena Kesalahan kita pribadi bosku ya Sehingga burung itu tidak mau turun Ini biasanya sering terjadi Kesalahan pertama adalah Ketika kita datang Awal pertama kali kita Datang ke support Biasanya itu kita Menyalakan MP3 terlebih dahulu bosku Untuk mengetahui bahwa burungnya ada apa tidak Nah disini kesalahan yang sangat patal bosku Bagi para pemikat Sehingga burung ini Tidak akan pernah lagi mau Turun Yang lebih patal dia tidak mau datang bosku Ketika kita sudah dalam Proses pemikatan Ini kesalahan pertama bosku Yang dihendaknya itu Begitu kita sampai Jangan nyalakan MP3 bosku Kita diam Cukup diam saja Mendengarkan Selama 10 menit Paling lama 30 menit Jika tidak terdengar Suara burung sogon Atau burung lainnya itu Kita pindah lagi bosku sebutnya Mustahil Kalau sogon dan burung lainnya itu Kalau dia ada Disebut Yang kita sudah datangi Kalau dia ada itu pasti dia berbunyi bosku Nah itu cara pertama ya bosku ya Cara kedua Ini kesalahan kita juga bosku Dalam proses pemasangan pelutnya Namun disini proses pemasangan pelutnya Biasanya itu Tidak Eh semua pemikat Maksudnya ini Terjadi kepada semua pemikat bosku Apabila sudah mendengar burung Ada bosku ya Burung target ada di Atas Mereka itu Panik bosku Panik Pengen cepat-cepat Pasang pelut Nah ini salah juga bosku Sehingga Kesalahan mereka itu Terlalu panik Dan pemasangan pelutnya itu Ceroboh Pemasangan pelutnya mereka itu Biasanya itu Di tempat terang Seperti ini bosku Di tempat terang Seperti ini Ini Itu salah besar bosku Burung tidak akan turun Kalau kalian Masangnya di tempat terang Seperti ini bosku Yang bawahnya terang Tidak tertutup Semak Sama sekali Karena apa bosku Ini sepengalaman akang Dikarenakan Burung Dari atas Pas kita nyalakan MP3 Dia melihat Mendengar MP3 kita Dan lalu melihat ke bawah Itu sudah terpantau Semua sama mereka bosku Bahwa di bawah Tidak ada apa-apa bosku Yang ada hanya Jebakan kita Jadi Si burung ini Tidak bakalan mau bosku turun Akang jamin 100% Tidak bakalan mau turun Di tempat terang Seperti ini bosku Terkecuali burung itu Tidak pernah dipikat Sama sekali Itu pun tidak akan Turun semuanya bosku Paling turun Satu atau dua aja bosku Akang jamin Nah Oke Apakah kalian sudah paham Yang dua Kesalahan tadi Nah ini langkah selanjutnya Kalian ikuti Proses Cara pemasangan Pulut yang benar bosku Dan penggunakan MP3 yang benar juga bosku Oke Ikuti terus bosku Nah Seperti ini bosku Simak terus ya Jangan disikit Biar tidak ada Pertanyaan lagi bosku Biar sempat paham Nah Ini bosku Ini sepot Kalau akang Memili disini bosku Akang jamin disini Nih Di dalam-dalam sini bosku Ini Karena banyak ranting Di atas ini bosku ya Nah ini ada Pohonan tinggi Satu ini ranting Jadi begitu kita Nyalakan MP3 Sudah pasti Si sogon Sogon itu Nangkering di atas Ranting ini bosku Nah Mereka akan turun Pasti perlahan-lahan Kesini-sini Kesini-sini Nah dan Pulut kita tuh Harus Tunggu disini bosku Harus pasang Pulut atas ini Nah Kenapa mereka Pasti turun bosku Kalau dari atas ini Ke bawah sini Tidak sama yang Seperti tadi Tidak turun Nah Karena di bawah sini tuh Sangatlah semak bosku Sangatlah semak Sekali di bawah ini Sehingga mereka Akan kepo bosku ya Yang dari atas itu Tidak langsung melihat Apa yang ada Di bawah sini bosku Insya Allah Joss bosku Agang jamin Kalau kalian Tarapkan cara ini 100% Poin bosku Usahakan pasang Pulut yang banyak bosku ya Nah kalau rantingnya Lurus-lurus Seperti ini Kalian harus pasang ranting Seperti ini bosku Yang banyak Nah pasangnya seperti ini aja Bosku lihat agang nih Sejajar seperti ini Kalian pasang yang banyak Bosku di dalam-dalam sini nih Di dalam-dalam sini Berharap Burung yang akan turun nanti Dari atas itu Bosku Lalu Menginjak Pulut kita bosku Disini Sudah pasti mereka Menginjak kulut kita Kalau kita pasang Pulut yang banyak bosku Dan yang perlu kalian Perhatikan juga Bosku Disini Pulutnya itu Minimal Tidak hitam Bosku ya Minimal Pulutnya yang kita pakai itu Berwarna coklat Seperti akang ini bosku Minimal Tidak ada Warna hitam Bosku Jangan pernah Mikat Dengan pulut yang warna hitam Kalau Pengen 100% Poin Bosku Nih Akan menggunakan Pulut warna coklat Nah Disini ini akan Memlilitkan nih bosku dulu Nah nanti Cara pasangnya Bisa kalian perhatikan Disini akan menggunakan Satu tajur aja Bosku Berhubung banyak sekali Pertanyaan diantara Sahabat kita semuanya Yang sangat Kesusahan Untuk mikat Katanya Burungnya tidak Mau turun Bisa disimak Dan bisa diperhatikan Cara simpel ini Bosku ya Ini akan pasang dulu Nah Lihat bosku Teknik pemasangan Pulut akang Bosku Sebenarnya Pulutnya harus Benar-benar Pas Pemasangnya Jadi akang Mau pasang Disini aja Bosku Terlihat kan Pulutnya bosku ya Untuk suara piket Yang akan menggunakan Disini Akan menggunakan Suara Stutter Perenjak Bosku ya Namun yang perlu Kalian perhatikan Jikalau di tempat Kalian itu Lagi musim burung Alap-alap Kalian tidak boleh Menggunakan suara Ini bosku Karena ini ada Suara Sejenis-jenis Burung kejepitnya Bosku ya Kalau suara Stutter Perenjak Ini akan Menakuti burung Ingat Kalau lagi musim Burung alap-alap Di tempat kalian Jangan nyalakan Suara Stutter Perenjak Bebas Kalian menggunakan Suara Pikat Andalan Kalian Aja Namun Disini Akan Mau Gunakan Suara Stutter Perenjak Dulu Namun Kalau tidak Pernah Tidak Poin Nanti Akar Akan Ganti Dengan Suara Pikat Lain Oke Mudah-mudahan Kita Panen Panen Tah Dulu Tentang 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 selamat menikmati suara pertama gak mau bosku ya kita gunakan lagi suara yang kedua bosku selamat menikmati oke tiga poin pertama kita bosku tapi disini kita belum dapat yang jantan bosku ya nah dengan cara tadi bosku burung yang dari tinggi itu nah perlahan-lahan turun dan menginjak ranting kita bosku oke ini kita rilis aja bosku kalau lagi musim burung alap-alap burungnya seperti ini bosku jinak nih nah mereka tidak akan fokus bosku ya tidak akan terlalu takut sama kita jikalau musim burung alap-alap bosku ini memang sudah waktu mau para burung alap-alapnya bosku oke semoga berlantai selamat menikmati